Sementara itu, si jago merah juga meludeskan sebuah gudang tembakau milik warga di Jember. Akibat kejadian ini, pemilik gudang merugi hingga ratusan juta rupiah. Video amatir merekam amuk si jago merah yang membakar gudang tembakau di desa Sabrang, kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Gudang milik Muhammad Kotip ini luluh lansak oleh kobaran api. Sementara warga tidak berani mendekat karena api berkobar hebat dan membumbung tinggi. Selang beberapa waktu, tim petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan pembasahan. Damkar berusaha mengisolir api agar tidak merembet ke bangunan lain. Setelah dua jam berjibaku, api akhirnya bisa dipadamkan namun gudang sudah ludes tak tersisa. Belum diketahui penyebab kebakaran. Polisi masih melakukan penyelidikan termasuk meminta keterangan para saksi. Tidak ada korban dalam kejadian ini sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bunjang tembakau.